Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang ini saya ada di Museum Sudirman jalan Ade Irma Suryani C7 ini lokasinya ada di Kota Maglang Museum Sudirman ini persis di depan Taman Badaan Taman Badaan yang rame penghujung untuk wisata keluarga dan kuliner ada beberapa gerobak bakso warung bakso krikil ini lokasi saya ada di depan Taman Badaan di Museum Sudirman Mari kita lihat dalamnya kita masuk apa saja isi dalamnya saat ini sedang ada acara banyak parkir motor ini saya sudah masuk ke ini ruang tamu ya dari Museum Sudirman di sini ada beberapa barang inventaris dari museum itu ada papan riwayat panglima besar jenderal Sudirman nama Sudirman pangkat jenderal jabatan panglima besar TNI lahir Senenpon ini 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 foto foto ibu Sudirman beserta ketujuh putra putri almarhum panglima besar jenderal Sudirman ini fotonya ibu Sudirman foto dari ibu Sudirman ibu Sudirman ini ibu Sudirman ada lukisan ada lukisan prasasti satu-satunya hak milik nasional republik yang masih tetap utuh tidak berubah-ubah meskipun harus menghadapi segala macam soal dan perubahan adalah hanya angkatan perang Republik Indonesia tentara nasional Indonesia Yogyakarta tanggal 5 bulan 10 tahun 1949 tertanda jenderal Sudirman ini karena suatu pemanggilan ini memang sifatnya beliau itu berserahat ini dulu berangkat memimpin Perang Triliya dari Yogyakarta di Bintaran rumah singgarnya rumah dinasnya pulang juga kembali ke Yogyakarta nah ini lupanya selama 7 bulan dengan cara tepuk serta sejuruh selain menggunakan adu beliau juga menggunakan dua kendaraan lagi dukar sama mobil sekolet jadi dukarnya seperti yang di foto itu ditarik dan didorong leparan judannya dari tanpa kuda 16 km di gunung itu nah lebih banyak menggunakan adu karena memang namanya beliau itu kan harus diam-diam jadi jalan yang dilalui juga harus bukan jalan sendiri melalui ke Gunungan Seribu, Gunung Awu ini replika ini terus yang aslinya ada di mana mas? ya sekarang disipat di mana? di Jakarta, di rumah dinas militernya di Bintaran namanya kawasan buka di Jogja jadi memang pernah terjadi seperti itu memang sengaja dibuatkan Pak nah, Anda juga memperbuatkan dua rombongan Pak jadi memang rombongan gelianya dibuatkan dua untuk melakui ya, memang takutnya seperti itu meskipun di rombongan itu diceritakan bahwa disitu juga ada seorang pengkhianat yang bisa disesuaikan kalau biologika sih, ngeri juga soalnya kalau belanja itu kan dari pesejahteraan pengkhianat tapi dari ubarah garamnya, dari para tentara-parasinya pesejahteraan sangat pengkhianat beliau hanya istilahnya ya dari para pejual, rakyat, dan ikut beliau juga hanya pakai tongkat untuk jalan tapi memang sesuatu, bisa dikatakan ulama juga sih sesuatu terbihan yang sangat luar biasa terima, tiga hal yang kami anggap itu luar biasa saat lupa tinggal tidak lepas dari namanya air wudhu tapi di semua tempat persediaan masih menyimpan penghianat betul yang tepat beliau wudhu yang kedua, selalu mendahulukan waktu sulat begitu waktu sulat tiba, beliau selalu melaksanakan itu pernah terjadi di tergalai itu beliau sedang menggunakan mobil ciprolin yang di foto tadi nah itu ada, karena namanya pada saat itu suasana agresif juga penting ya, jadi tiap jalan itu dikasih bagi-bagi nah beliau terhenti di situ kemudian Polonel Hamar Manenang Fanani itu turun dan melaporkan ketiketan bahwa yang kami mau lewat karena kami rombongannya Jenderal Jerman nah karena saking lamanya kemudian waktunya mahadir tiba nah Pak Jerman turun dan mencari tempat langgar di dekat markas tersebut jadi yang ketiga Buminan Mas jadi hubungan dengan masyarakat luas itu pernah terjadi di Yogyakarta itu nah beliau melewati perkampungan yang pada saat itu memang kekurangan logistik nah padahal logistik yang dibawa Pak Jerman itu ya bisa dikatakan menipis nah karena memang sangat cekatnya dengan dengan rakyat gitu dengan rakyat, dengan tentaranya logistik yang dibawa itu disuruh agar diberikan ke rakyat yang sangat membutuhkan itu nah itu memang tiga hal yang ya yang kami anggap sangat luar biasa ya nah kalau di Lodika ya bagaimana jalan kagi kemudian juga ya tapi ya utama nah itu kalau di daerah Bung Lawu itu pernah terkepung Pak jadi ceritanya diceritakan oleh putraannya itu pernah terkepung wah itu wah Belanda sudah menunggu di bawah dan bersama anjing pacarnya segera pacar Pak Cokrob eh maaf cepat beristam setelah mengatakan general kita sudah istilahnya tidak bisa lanjut kita balik saja kalau ada yang mau pulang pulang saja saya tetap lanjut nah tidak lama kemudian tiba-tiba ada penamanya awan hitam kemudian mendung hujan sangat kebulat sangat beras sampai maaf ada anjing yang dibawa militer Blanda itu pada kedinginan dan turun mereka ini cuma bisa lanjut ke daerah selanjutnya nah jadi beliau itu selalu sindah beberapa lokasi namun hanya pada saat beliau itu menemukan tempat paling aman itu di Pak Hutan sebelum ke Pak Hutan sebelum ke Pak Hutan ya harus jadi di Pak Hutan itu selama 3 bulan menggunakan rumah penduduk yang sekaligus digunakan sebagai markas apri nah itu selesainya agilisi kedua itu karena Indonesia melakukan diplomasi namanya dan sebenarnya Pak Hutan istilahnya agak kurang setuju karena kita sekarang ini sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan lho pemerintah melakukan diplomasi perundingan ini ruangan dalam dari museum jenderal Sudirman banyak foto-foto lukisan dan perabot-perabot mebeler yang dulu pernah digunakan oleh jenderal Sudirman jenderal Sudirman ini kamar dari jenderal Sudirman saya tidak usah masuk ini tempat tidur tempat wafatnya jenderal Sudirman tempat wafatnya jenderal Sudirman ini tempat wafatnya jenderal Sudirman itu ada almari pakaian ada kursi sofa seperti ini isi dalam kamarnya seperti ini isi dalam kamarnya seperti ini terima kasih 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 Hai dan di sucikan di atas meja ini Oke begitu rekaman video dari museum Cintasudriman ini di belakang halaman belakang sedang ada acara terima kasih sudah menonton video ini wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam koncodolan liputan dari kota maglang Jawa Tengah terima kasih terima kasih